Intro Saudara meski sempat ditunda selama 2 tahun lantaran pandemi covid-19 Liga Futsal Kota Jambi kembali dikelar di Gor Kota Baru Sebanyak 13 klub yang terdiri dari 8 klub laki-laki dan 5 klub perempuan mengikuti Liga Futsal tersebut Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka secara resmi Liga Futsal Kota Jambi tahun 2022 bertempat di Gor Kota Baru Pembukaan Liga itu ditandai dengan tendangan pertama yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Maulana dan diikuti oleh jajaran terkait Liga Futsal yang diinisiasi oleh Asosiasi Futsal Kota Jambi itu diikuti sebanyak 13 klub yang terdiri dari 8 klub laki-laki dan 5 klub perempuan yang digelar mulai dari Agustus hingga Oktober 2022 Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan Liga yang digelar pada tahun ini sedikit berbeda yang mana dari semua home base klub di Kota Jambi ikut bertanding dan diharapkan dengan perbedaan ini bisa menimbulkan gairah baru Selain itu juga meski 2 tahun belakangan tidak digelar dikarenakan pandemi COVID-19 metode yang digunakan pada Liga Futsal ini juga berbeda yang mana semua klub akan bertemu dengan harapan agar masing-masing klub dapat saling mengenali satu sama lain Ia juga mengatakan Liga Futsal itu bertujuan untuk pencarian bibit unggul sehingga nantinya akan dibentuk satu tim guna mengharumkan nama Kota Jambi pada event yang lebih tinggi baik provinsi maupun tingkat nasional Saya berada di GOR Kota Baru dalam rangka pembukaan 3 futsal tahun 2022 tingkat Kota Jambi yang diinisiasi oleh Asosiasi Futsal Kota Jambi Saya hadir bersama Kepala Dinas Pemuda dan Kewahangga, Ketua KONI dan PSSI mendukung penuh kegiatan ini karena 3 tahun ini agak berbeda dilaksanakan di semua home base dari semua grup tim ada 8 klub laki-laki dan 5 perempuan kita berharap dengan proses yang berbeda ini akan menimbulkan gairah baru apalagi selama pandemi COVID-19 2 tahun tidak dijalankan, sekarang dijalankan dengan metode dan teknik yang baru sehingga masing-masing bisa mengenali klub-klub yang ada di Kota Jambi dan pencarian bibit-bibit punggung untuk mengaruhkan Kota Jambi pada event-event yang lebih tinggi baik itu tingkat provinsi maupun personal dan juga tadi Asosiasi Futsal Provinsi Jambi menyampaikan ada program untuk mengadakan Liga Nusantara untuk Futsal, ini saya kira sangat baik Insya Allah Kota jadi tuan rumahnya supaya mengembangkan orang laga di satu sisi dan sisi yang lain mengubahkan pemulihan ekonomi karena banyaknya atlet yang datang, ofisial yang datang ke Kota Jambi maka semua itu akan menggunakan roda ekonomi mikro khususnya UMKM saya kira ini sangat benar dan pelaksananya sukses terima kasih kepada Asosiasi Futsal Provinsi Jambi dan jajaran serta seluruh pandemi sukses ini sampai kapan nih Pak? sampai kapan Pak? sampai bulan Oktober ya sampai di bulan Oktober kurang lebih tiga bulan Wakil Wali Kota Jambi Maulana berpesan dengan dibukanya kembali Liga Futsal Kota Jambi pada tahun ini semua klub dapat bermain secara sportif dan dapat mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh Panitia kontributor BTV Febri melaporkan dari Jambi selamat menikmati selamat menikmati